Weh Oncom, udah pada subscribe belum? Kalo belum, subscribe dulu lah Kalo gak subscribe, hesor dasmu Dan ini dia adalah motor yang kita dapatkan tadi dari Halo guys, gue bukan Just No Limit Di video ini gue bakal ngasih kalian informasi penting soal Tencent Games Dan juga gue bakal unboxing satu item terbaru Ya bukan terbaru ya, tapi item ini tidak ada di versi global Kita mulai saja videonya, let's go! Zabtubu Keren, Tubu Kebus Oncom Balik lagi bersama gue Rizalemuk Dan di video kali ini teman-teman Kita bakalan unboxing satu item baru Bukan item baru, tapi ini itemnya tidak ada di versi global Tapi sebelum itu gue mau kasih tau informasi dulu teman-teman Kalo besok malam gue bakal live stream di official Facebooknya PUBG Mobile Indonesia ya Dan ini bener-bener akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram dan juga komen di Youtube ya Karena banyak banget dari kalian yang nanyain soal Bang kenapa update di versi 12 tapi lo gak ngebahas soal bug dan yang lain-lainnya Santoy Besok di live stream besok gue bakalan bahas soal update-annya apa aja yang baru di versi 12 Dan selain itu kita juga bakalan seru-seruan bareng Tapi seru-seruan aja kayaknya gak cukup ya Tapi santoy aja ya teman-teman Besok kita live stream bareng dan kita bakal mabar Gue bakal ngajak kalian mabar Jadi nanti bakal ada 2 match Berarti ada 3 orang Eh berarti ada 6 orang ya Nah besok ada 6 orang Dan 6 orang ini kalo kita bisa dapetin winner-winner si kedina di mode zombie yang terbaru besok teman-teman Kalian bakal berhak mendapatkan item in-game yang bakal langsung dikasih oleh official Tencent games ya Jadi bukan gue kasih tapi yang kasih adalah official dari PUBG Mobile ya teman-teman Jadi jangan kemana-mana Soalnya banyak banget ya teman-teman yang bakal kita bahas Kayak bug sebenernya udah pada di fix ya kalo untuk bugnya Gue yakin juga sebagian dari kalian sudah merasakan perbedaan ketika kita sudah mendapatkan update 20MB kemarin ya Setelah itu sudah tidak ada lagi bug-bug kayak bug di pesawat ataupun bug di mobil Mungkin masih ada beberapa tapi sebenernya sudah diperbaiki Sudah banyak yang diperbaiki teman-teman Nah besok kita bakal bahas soal update-nya Update-nya itu kan banyak banget kayak ada senjata baru Terus apa aja yang baru di mode zombie-nya teman-teman Terus ada juga beberapa jenis-jenis zombie yang baru Kalo kalian nonton di video gue yang kemarin Gue juga sudah coba untuk mainin mode barunya Yaitu mode zombie-nya Dan gue juga udah ngasih tau kalo ada beberapa musuh ataupun zombie-zombie yang baru Tapi untuk detailnya besok kita akan bahas detailnya di live stream-nya teman-teman Jadi yang penting adalah kalian catat jadwalnya dan stay tune biar gak ketinggalan Soalnya hanya 6 orang doang yang bisa dapetin giveaway-nya ya Terus mekanisme untuk ngabarnya gimana bang? Santu aja Yang penting kalian pantengin live streaming-nya Nanti kan kita bisa pake tim kode ya namanya Nanti kalian bisa pake tim kode Nanti bakal gue share kodenya di live stream-nya ya Jadi teman-teman stay tune aja Pantengin live stream-nya buat yang mau ikutan Karena akan ada hadiah untuk 6 orang aja ya Kalo misalkan banyak yang nonton Tapi mau masuk semua kan gak bisa juga ya Jadi buat 6 orang aja ya Kita 2 match aja Oke kita bakalan lanjutin lagi untuk unboxing item-nya ya Sebenernya ini item udah ada dari kemarin Kemarin emang sengaja untuk gue skip teman-teman Tapi ya gue juga gak terlalu tertarik sebenernya Tapi karena banyak banget request dari kalian untuk Beli dan review untuk item yang satu ini Ya sudah di video kali ini kita bakalan cobain teman-teman Pertama seperti biasa kita harus Coba menggunakan VPN dulu Karena ini tidak ada di global Dan ini adanya di India teman-teman Kita langsung aja untuk masuk ke VPN Dan kita bakal langsung connect ke server India ya Jadi kalian bebas seperti biasa Bebas menggunakan VPN apapun Jangan nanya apa software yang gue pake Ataupun aplikasi yang gue pake ya Bebas kalian bisa pake VPN apapun Kalo disini gue pake ExpressVPN Tapi ya itu tadi gak harus sama teman-teman Kalo sudah seperti biasa kita langsung login aja Untuk ke PUBG Mobile-nya Oke com sekarang kita sudah masuk di lobby PUBG Mobile-nya ya Dan kita langsung liat aja disini Nah skin ini sebenernya ini juga banyak banget yang request dari kalian Buat coba beli dan coba buat review satu itemnya Yaitu skin senjata car Masalahnya gini cuy Skin senjata car saya sudah ada 3 Jadi ya kayak wasting money aja gitu ya Buang-buang duit aja gitu ya Jadi gak usah lah ya Sebenernya bagus kalo misalkan kalian belum punya skin cardnya Tapi kalo misalkan sudah ada Ini tidak sebagus yang lain sih Dan ya buat apa skin banyak-banyak ya Oke kita langsung masuk saja di item yang ini teman-teman Nah disini kan ada satu item Sebenernya ini gue juga dari awal sudah tidak tertarik Kenapa tidak tertarik Karena ini trial dan trialnya itu tidak seperti skin senjata kemarin Kalo misalkan skin senjata yang gue bahas di video beberapa hari yang lalu Itu kan trial tapi jangka waktunya itu 30 hari Jadi cukup lama Sedangkan ini trialnya adalah 7 hari teman-teman Ini trialnya 7 hari ya By the way ini harganya adalah 14 ribu Kalo dikonversi menjadi rupiah teman-teman Jadi seperti biasa kita bakalan ambil Kita bakalan beli Dan kita bakalan melakukan proses pembayaran Menggunakan provider pulsa ya Oke terus kemarin juga ada yang bilang Bang itu bagian harga di klik aja Bagian pajaknya biar gak kena pajak Nah ini barusan udah gue klik dan Iya bener thank you teman-teman Gak kena pajak sama sekali ya Jadi bener-bener cuma 14 ribu doang Tanpa ada tambahan embel-embel pajak Ataupun yang lainnya Kita langsung beli aja dengan sekali klik Bentar-bentar santui santui Kayaknya ada kesalahan teknis nih barusan Kakak recordnya Agak susah ya teman-teman Karena gue coba recordnya di Android Kenapa gue lebih proper di iOS Daripada di Android Soalnya kalau di Android itu Tidak support untuk Elgato teman-teman Elgato itu apa bang? Elgato itu adalah alat bantu Ataupun alat tambahan untuk bisa merekam Semua content creator Pasti menggunakan alat yang bernama Elgato Nah Elgato itu gak support untuk di Android teman-teman Ya tadi kerekod kakak ya Semoga aja kerekod dah Nanti gue bakal periksa Tapi teman-teman yang pasti kita sudah dapetin Untuk skin yang barusan kita beli ya Nah skin yang kita beli adalah Yang ini nih Nah ini dia Kita bakalan review nanti di sebelah aja ya Kalau gitu langsung aja kita pindah Dan kita coba untuk reviewnya Teman-teman Let's goy Oke teman-teman Kita sudah kembali di lobby PUBG Mobile Tapi ini tidak menggunakan VPN Artinya tidak berada di negara India lagi Kita pakai di versi global tanpa VPN apapun ya Terus kemarin juga ada yang nanya Bang gimana cara untuk disconnectin VPNnya Ya simple aja Kalian tinggal disconnect dari aplikasinya Atau kalian bisa langsung close aplikasinya Maka otomatis kalian akan berpindah Ataupun masuk lagi Di negara hasil kalian Bukan di negara yang kalian pakai Menggunakan VPN lagi ya teman-teman Tapi ya harus reload dulu ya Wih bentar dulu Bentar dulu Kalau teman-teman perhatikan Ternyata motor yang kita beli tadi Itu ada di belakang Di bagian lobby ya Kok gue bersadar? Oke dan sekarang kita langsung ke training aja Dan kita langsung berburu Untuk kendaraan motornya ya Kita pakai bagiannya dulu Kalau udah dapet nanti kita Nyingkir dulu dah Dari tempat-tempat ini deh Gila ya Kalau teman-teman lihat PUBG Mobile itu update-nya kenceng parah ya Jadi Kendaraan yang tadinya dikit Sekarang makin banyak banget Kayak yang baru-baru nih Ini baru kan ya Ini baru IPSPA juga baru Eh bentar Tadi yang ini apa yang ini ya? Oh yang ini ya Oke kita bakal fokus untuk review teman-teman Apa aja sebenarnya yang baru Dari skin yang Tadi kita pakai Wedeh Kalau dinaikin langsung berubah Just Marko Joss ya Siap Ada plot nomernya gak? Kekak ya Oke kita bakal bawa kabur dulu Asyik ini kayak anak-anak motovlog gitu ya Review motor gak tuh? Apanya yang berubah anjir Tutup pentilnya Gak ada bedanya Oke Ini tempat bagus banget nih Buat kita review Asyik Dan ini dia Adalah motor yang kita dapatkan tadi Dari server India Ini tidak ada di versi global teman-teman Gue sih gak tau apakah nanti di global ini bakalan Release juga Untuk eventnya Karena ya setau gue hanya ada di India doang teman-teman Sekalipun ada mungkin Caranya juga sedikit banyak pasti sama aja Kita harus beli dengan harga 14.000 tadi ya Dan trial 7 hari ya Harusnya sih jangan trial gitu ya Jangan trial terus jangan pakai ngegacha gitu ya Biar goks Sebenernya kalau misalkan skin kendaraan teman-teman Skin vehicle itu sama sekali gak tertarik gue Mau skin kendaraan mobil Ataupun motor Sebenernya gak menarik sama sekali Karena menurut gue itu lebih ke Merugikan ya Kenapa gue bilang merugikan Karena gini teman-teman Kalau misalkan kalian menggunakan skin kendaraan Ketika kalian sedang main PUBG Mobile Terus kalian turun di suatu tempat Ketika lagi dalam match ya Terus lihat kendaraan yang kalian parkir disitu Dan tertera jelas menggunakan skin Berarti Makin mudah untuk musuh mendeteksi posisi kalian Gitu sih Jadi kayak Gak ada keuntungannya sama sekali Sebenernya buat gaya-gaya doang Cuman Gitu tadi Gak ada untung-untungnya sama sekali Apakah ketika menggunakan skin Larinya akan lebih kencang kan Tidak juga teman-teman Soalnya Kalau di PUBG Mobile Semua item itu Tidak akan berpengaruh apapun Untuk skinnya Mau skin senjata Skin outfit pakaian Tas Ataupun kendaraan itu Tidak akan menambahkan damage Atau apapun lah Semuanya itu masih tetap sama aja Jadi lebih ke gaya-gayaan Nah Kalau gaya-gayaan itu Lebih ke senjata Ataupun outfit Menurut gue sih masih worth it Karena Kalau kita main TPP kayak gini Kan bisa kelihatan semua ya Tapi kalau motor agak gimana gitu ya Kayak gak guna Kayak sedikit tidak berguna gitu teman Tapi ya sudah lah Paling tidak gue sudah Memenuhi apa mau kalian ya Ini adalah motor yang kalian mau ya Tidak ada yang spesial sebenarnya Asli bener-bener gak ada yang spesial Kagak ada tuh Kagak ada nabang ngembut Coba-coba Kita cek Tutup pentilnya ya Apakah ada yang baru Oh kagak ada cuy Sama aja Ya pokoknya gitu teman-teman Ini adalah review untuk skin kendaraannya Skin kendaraan motor yang Kalian mau Menurut gue ini gak penting sama sekali Asli Tuh ditembak juga tetap meledak ya Cuman ketika sudah meledak Skinnya ternyata tidak berubah Masih ada warnanya Oke jadi overall ya gitu aja Untuk skin kendaraannya Harganya tadi Rp14.000 Tapi teman-teman harus ingat Kalau ini trial 7 hari Dan tidak permanen Memang terlihat murah sekilas Karena hanya Rp14.000 doang Untuk skin kendaraan Karena jarang banget kan ya Skin kendaraan Gagak perlu ngegaca Terus beli pakai pulsa bisa Tapi itu tadi Ternyata trial 7 hari Bukan permanen Jadi kayak Gimana ya Kayak gak worth it aja gitu teman-teman Tapi ya terserah kalian Kalau kalian mau cobain Silahkan cobain Dengan cara yang sama Pakai VPN Masuk ke server India Login di PUBG Mobile Terus kalian cek di bagian bawah Ada event di sebelah kanan Kalian bisa beli dan bayar Menggunakan metode Pembayaran pulsa Teman-teman Harganya Rp14.000 Dan gue tadi waktu nyoba sih Gak kena pajak Kalau misalkan kalian kena pajak Ya kasih tau aja Bah gue kenapa pajak gitu Soalnya di gue gak kena pajak coy Yowes gitu aja teman-teman Untuk reviewnya Dan gue sekali lagi ingetin Buat besok malam Jam 7 ya Jangan lupa untuk Stay tune di live streamingnya PUBG Mobile Official PUBG Mobile di Facebook Gue yakin kalian sudah like Facebook fanpage nya PUBG Mobile Nanti bakal di sono Untuk konten besok tetap ada Kalau gak sore ya Jam-jam malam Seperti biasa teman-teman Pokoknya ntar jam 5 Sampai jam 8 malam Tapi live streaming Tetap di jam 7 teman-teman Siapin aja Biar gak ketinggalan Biar kita bisa ikutan mabar Gue tunggu Kalian disana Biar kita besok bisa mabar Seluruh-seluruhan bareng Terus Kita dapetkan Winner-winner chicken dinner Di mode Zombie yang baru Dan gue bakal kasih Giftnya ke kalian Nanti ketika Kalian sudah mabar ya Jadi Jangan lupa Catat jadwalnya Terus Jangan sampai ketinggalan Gue Rizal Mug Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Fuck you eh Thank you